Intro Ya Om Mirsa kembali lagi di Insert Pagi Siapa yang gak kenal dengan selebriti bernama Jeremy Thomas dan juga Ferry Salim Tapi kali ini kita gak akan ngomongin mereka berdua Melainkan anak-anak mereka alias anak-anak artis Ada Brandon Salim yang umurnya masih 20 tahun Dan juga Valerie Thomas yang umurnya lebih muda 3 tahun alias 17 tahun Jadi kabarnya mereka berdua ini Brandon Salim dan juga Valerie Thomas Punya hubungan yang sangat spesial sekali ya Aduh kamu Valerie kenapa sih kamu masih muda loh Mending sama aku aja lebih mapan daripada sama Brandon Salim Tapi gak apa-apa ya mungkin mereka juga punya hati satu sama lain menaruh hati Dan kita juga akan melihat bagaimana tanggapan dari seorang Ferry Salim Atas hubungan anaknya dengan seorang Valerie Thomas Masih muda loh 17 tahun daripada cari pacar Mending cari Pokemon Ini dia Ramai diberitakan memiliki kedekatan istimewa Brandon Salim dan Valerie Thomas akhirnya digadang-gadang telah menjadi sepasang kekasih hati Dan ketika kabar kedekatan sang putra dengan putri Jeremy Thomas tersebut ditayangkan langsung Ferry Salim ayahanda Brandon justru menegaskan jika status sang putra saat ini Tengah menjomblo alias belum punya pacar Dia pacaran sama siapa saya gak tau sekarang Karena gini saya sekarang udah lama saya berpikir bahwa Saya gak mau terlalu mengikuti pergaulannya dia yang berdengan pacar-pacarnya gitu Karena saya pikir dia harus bisa membuat keputusan sendiri gitu Dan dia harus bisa apa namanya ya Berkomitmen aja gitu dengan dirinya sendiri gitu Jadi gak perlu saya harus kamu sama siapa nih sekarang nih gitu Dia mau berteman dengan siapa Dia mau pacaran dengan siapa Saya selalu welcome Karena bagi saya apa yang menjadi pilihannya Brandon itu adalah yang terbaik Kendati antara sang putra dengan Farley Thomas tidak memiliki hubungan apa-apa kecuali hubungan pertemanan Ferry sendiri secara pribadi mengetahui sosok Farley Thomas Ia bahkan berteman dekat dengan kedua orang tua Farley yaitu Jeremy dan Ina Thomas Saya kenal banget sama keluarganya Saya kenal banget sama keluarganya Dan menurut saya ya dia mau berteman dengan siapapun Saya memberikan kebebasan gitu Valerie anak yang baik menurut saya Anaknya sopan And sweet Saya kenal baik sama bapaknya Sama Jimmy, sama Ina Ina juga kita sering ngobrol gitu Kalau yang namanya jodoh itu gak akan kemana Jadi kita serahkan semuanya sama anak-anak kita Dia maunya seperti apa ke depannya mau dibawa kemana Terserah, bebas Sebagai orang tua Ferry sedikit menampik jika dirinya sangat menentang keras Kalau anak-anaknya menikah di usia dini Pasalnya bagi Ferry menikah di usia dini dianggapnya kurang baik untuk masa depan anak-anaknya Gak suka bagi saya orang yang menikah muda itu belum matang Dia harus matang Kemudian dia baru nikah Kalau dia belum matang kemudian dia nikah Biasanya ke depannya agak goyah gitu Karena cuma karena masalah Apa sih? Masalah Menggebu-gebu aja gitu Tapi kemudian akhirnya dia menyesali gitu Lebih baik dia gak perlu menggebu-gebu Tapi dia nikmatin lah dulu Setelah itu dia baru menikah Saya selalu bilang gitu Karena saya menikah umur 28 tahun Jadi saya mau at least dia menikah Ya hampir sama umurnya dengan saya gitu Dia sekarang baru 19 Masih jauh Terus anak perempuan saya juga baru 18 Saya juga wanti-wanti sama anak perempuan saya Jadi gak mau misalnya anak-anak kawin muda Saya gak mau gitu Ramai diberitakan memiliki kedekatan istimewa Brandon Salim dan Farley Thomas Akhirnya digadang-gadang Telah menjadi sepasang kekasih hati Dan ketika kabar kedekatan sang putra Dengan putri Jeremy Thomas tersebut ditayangkan langsung Ferry Salim Ayahanda Brandon Justru menegaskan jika status sang putra saat ini Tengah menjomblo alias belum punya pajar Di pacaran sama siapa saya gak tau sekarang Karena gini saya sekarang udah lama saya berpikir bahwa Saya gak mau terlalu mengikuti pergaulannya Dia yang berdengan pacar-pacarnya gitu Karena saya pikir dia harus bisa membuat keputusan sendiri gitu Dan dia harus bisa Apa namanya ya Berkomitmen aja gitu dengan dirinya sendiri gitu Jadi gak perlu saya harus Kamu sama saya apa nih sekarang nih gitu Dia mau berteman dengan siapa Dia mau pacaran dengan siapa Saya selalu welcome Karena bagi saya apa yang menjadi pilihannya Brandon Itu adalah yang terbaik Kendati antara sang putra dengan Farley Thomas Tidak memiliki hubungan apa-apa Kecuali hubungan pertemanan Ferry sendiri secara pribadi mengetahui sosok Farley Thomas Ia bahkan berteman dekat dengan kedua orang tua Farley Yaitu Jeremy dan Ina Thomas Saya kenal banget sama keluarganya Saya kenal banget sama keluarganya Dan menurut saya ya Dia mau berteman dengan siapapun Saya mempikirkan kebebasan gitu Valerie anak yang baik Menurut saya anaknya sopan And sweet Saya kenal baik sama bapaknya Sama Jimmy, sama Ina Ina juga kita sering ngobrol gitu Kalau yang namanya jodoh itu gak akan kemana kan gitu Jadi Ramai diberitakan memiliki kedekatan istimewa Brandon, Salim, dan Farley Thomas Akhirnya digadang-gadang Telah menjadi sepasang kekasih hati Dan ketika kabar kedekatan sang putra Dengan putri Jeremy Thomas tersebut ditayangkan langsung Ferry Salim ayahanda Brandon Justru menegaskan jika status sang putra saat ini Tengah menjomblo alias belum punya pajar Di pacaran sama siapa saya gak tau sekarang Karena gini Saya sekarang udah lama Saya berpikir bahwa saya gak mau terlalu mengikuti Pergaulannya dia yang berdengan pacar-pacarnya Karena saya pikir dia harus Bisa membuat keputusan sendiri Dan dia harus bisa Apa namanya ya Berkomitmen aja gitu Dengan dirinya sendiri gitu Jadi gak perlu saya harus Kamu masih apa nih sekarang nih gitu Dia mau berteman dengan siapa Dia mau pacaran dengan siapa Saya selalu welcome Karena bagi saya apa yang menjadi pilihannya Brandon Itu adalah yang terbaik Kendati antara sang putra dengan Farley Thomas tidak memiliki hubungan apa-apa kecuali hubungan pertemanan Ferry sendiri secara pribadi mengetahui sosok Farley Thomas Ia bahkan berteman dekat dengan kedua orang tua Farley yaitu Jeremy dan Ina Thomas Saya kenal banget sama keluarganya Saya kenal banget sama keluarganya Dan menurut saya ya dia mau berteman dengan siapapun Saya mempikirkan kebebasan gitu Valerie anak yang baik menurut saya Anaknya sopan And sweet Saya kenal baik sama bapaknya Sama Jimmy Sama Ina Ina juga kita sering ngobrol gitu Kalau yang namanya jodoh itu gak akan kemana Jadi kita serahkan semuanya sama anak-anak kita Dia maunya seperti apa ke depannya mau dibawa kemana Terserah bebas Sebagai orang tua Ferry sedikit menampik jika dirinya sangat menentang keras Kalau anak-anaknya menikah di usia dini Pasalnya bagi Ferry menikah di usia dini Dianggapnya kurang baik untuk masa depan anak-anaknya Gak suka bagi saya orang yang menikah muda itu belum matang Dia harus matang Kemudian dia baru nikah Kalau dia belum matang kemudian dia nikah Biasanya ke depannya agak goyah gitu Karena cuma karena masalah Apa sih? Masalah Menggebu-gebu aja gitu Tapi kemudian akhirnya dia menyesali gitu Lebih baik dia Gak perlu menggebu-gebu Tapi dia nikmatin lah dulu setelah itu dia baru menikah Saya selalu bilang gitu Karena saya menikah umur 28 tahun Jadi saya mau at least dia menikah Ya hampir sama umurnya dengan saya gitu Dia sekarang baru 19 Masih jauh Terus anak perempuan saya juga baru 18 Saya juga wanti-wanti sama anak perempuan saya Jadi gak mau misalnya anak-anak kawin muda Saya gak mau gitu Setuju sama Deddy Anak-anak gak boleh kawin muda Tapi kalau nikah muda boleh dong ya Deddy Itu dia Valerie Thomas dan juga Brandon Salim Yang kabarnya sampai dengan sekarang kita masih belum tahu Jadi mereka punya hubungan spesial Atau enggak di pemirsa Tapi Kalaupun Brandon Salim punya hati Untuk seorang Valerie Thomas Kayaknya harus agak sedikit bersabar Karena Valerie Thomas ini akan segera hijrah Ke Inggris Karena akan menempuh kuliah disana Sabar ya Brandon Salim Terima kasih telah menonton